Hai tahu enggak sih kamu apa rahasia dan apa tradisi yang terjadi di kabupaten kudus terhadap kaum suami ini real ini bukan drama dramatis bukan apa namanya setting settingan tapi real kecil kehidupan eh tapi nanti harus di-blur ya anak kecil enggak boleh ya dimasukkan dalam media ya harus di blur ya waduh ya bolehlah tapi disini saya hanya mau menceritakan dilema atau yang terjadi di apa namanya di klaster atau di UMKM logam kudus pada umumnya pada umumnya ya kita ngambil pada umumnya yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga mau tahu kenapa peso langka kenapa peso jadi langka kenapa stok peso selalu menurun setiap tahun ya salah satunya disini guys salah satunya sini bagaimana mau manjing atau mau bekerja dari pagi kalau pagi-pagi bener harus harus kerumat anaknya nah dulu tuh ini real loh nanti saya blur nanti setelah setelah apa namanya mengkromati bosoh indusannya apa sih ya merawat membersihkan dan lain-lainnya langsung mencuci ya kan itu berarti sudah habis berapa jam coba bagaimana coba ayo setelah mencuci bisa juga masak guys habis masak baru bisa bekerja itulah seringkali saya katakan kehidupan apa ya bekerja pada dasnya banyak yang terjadi dan saya udah ngomong tahun-tahun bahwa seperti itu nanti si istri bekerja di perusahaan di pabrik lokalan kudus nanti pulang setengah hari atau tuhun lah sampai rumah baru sang suami bisa bekerja secara sepenuhnya kalau pagi itu kata masih ada ngomong kayak gitu ini dilema ayo deh kita bersama-sama bagaimana solusi keluarnya agar besok tetap selalu ada oke kita lanjut nanti ya oke makasih selamat menikmati selamat menikmati